belum di Kulung di rebus guys ya hai semuanya ketemu lagi sama aku Elis Jung nah hari ini aku mau masak nasi padang ini pesanan temen-temen ya nah tuh ini dibagi 2 tempat guys karena dia gak muat ya gak muat pesenannya membeludak guys jelas gak say ini bumbunya apa aja ada bawang merah bawang putih bumbu 12 ya guys gimana gimana bumbu 12 yang kayak gimana sih disitu masih banyak lagi yang belum di Kulung di rebus guys dan ini kita mau bikin bubur sum-sum jadi untuk kalian jangan lupa subscribe dulu jangan lupa klik tombol like dulu sama notifikasi ya supaya kalau kita bikin video atau upload video kalian dapet notifikasinya oke hari ini ada pesanan nasi padang ngopi dulu guys pokoknya semangat ya siapa nih yang mau pesen nasi padang atau makanan Indonesia kalian bisa ke tiktok atelisjumom atau kalian bisa langsung WA ke 0903 500 100 ya masakan Indonesia yang di Taiwan nih mau masakan atau kangen sama masakan Indonesia kalian bisa hubungi kita ya untuk pengiriman seluruh Taiwan kalau misalkan sincu sama pausan sama cupay itu bisa COD tapi kalau kalian misalkan jauh tempatnya kalian bisa pakai hemau ya ukirnya itu sekitar 180an oke guys kita masak dulu yuk besok ada uduk juga sih ada besok ada uduk juga ya uduk kari ayam hmm liur-liur ta bubur sum-sumnya tuh udah jadi ya tuh ya enak nih tinggal disiram santan guys aku nomak news kio ya belum sekolah ya jadi agak nih enak banget ini tinggal ditambah santan tambah es mantap mantap jiwa hari ini tuh enggak cuma nasi padang sama nasi uduk ya teman-teman jadi ada juga nih pesenan sambal sama jamu jamu kunyit asam ya jadi untuk kalian yang mau pesen kalian bisa WA aja WA nya aku udah cantumin di deskripsi box enak guys ini sambal-sambal terasi ya terasi ebi nah kalau udah siang nih teman-teman jadi aku goreng ikan asin terus sambal tempe ya untuk makan siang mantep pokoknya oke oke pergi pergi kanan-teman pergi selamat menikmati 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 Kalian udah ngikutin vlog aku Bye-bye